Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang kanonisasi Alkitab. Nah Bapak-Ibu sekalian, salah satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun bukan orang percaya adalah, bagaimana sih Alkitab itu kok bisa menjadi seperti sekarang 66 kitab di tangan kita? Kenapa kok tidak 67 atau 65? Kenapa harus 66 kitab? Nah hari ini saya akan mencoba menjelaskan satu proses yang disebut dengan kanonisasi Alkitab. Saudara, kanonisasi Alkitab berasal dari kata kanon, kata dasarnya kanon, kanon. Nah apa itu artinya? Nah kanon itu sebetulnya artinya adalah tongkat pengukur standar. Kalau kita pernah beli kain di toko kain, penjual kain itu kan pakai tongkat pengukur, ini satu meter, ini setengah meter, lalu kain itu dipotong dan sebagainya. Jadi kanon itu sebenarnya berkaitan dengan satu standar yang berlaku secara umum di dalam kehidupan manusia. Nah dan prinsip ini saudara, itu yang dipakai di dalam pengertian mengapa Alkitab kita akhirnya menjadi 66 kitab seperti ini. Jadi kanon itu adalah satu proses yang berkaitan dengan pemilihan, pemisahan, dan pengesahan kitab-kitab yang dinyatakan, berotoritas sebagai firman Allah. Jadi saudara, kenapa ada proses pemilihan? Kenapa ada proses pemisahan? Karena nanti kita akan belajar bahwa ternyata pada zaman itu, sebelum 66 kitab ini menjadi kanon Alkitab-kitab, ternyata Alkitab atau kitab-kitab yang beredar itu jumlahnya ratusan kitab, bukan sekedar 66. Jadi harus dipisahkan, dipilih, kemudian harus disahkan mana kitab-kitab yang dinyatakan berotoritas. Yaitu adalah 39 kitab PL dan 27 kitab PB, dengan di total 66 kitab. Nah untuk mengingatnya, ini gampang sekali ya, yaitu cukup kita dengan mengalihkan 3 x 9 adalah 27. Jadi 39 dan 27 kalau di jumlah adalah 66 kitab. Nah saudara, saya akan mulai dari kanonisasi PL terlebih dahulu ya. Bagaimana kanonisasi PL itu terjadi? Saudara, kanonisasi itu selalu memakai proses yang bertahap dan panjang. Nanti baik PL maupun PB, sebenarnya prosesnya sama. Jadi Alkitab-kitab itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit, 66 kitab seperti di tangan kita, tetapi Tuhan mengizinkan satu proses di dalam sejarah, proses di dalam waktu, secara perlahan-lahan, secara progresif, kelamaan kitab-kitab PL itu terkumpul. Nah di dalam pengumpulan kitab PL yang pertama, saudara, itu yang pasti dihargai, yang pasti dulu pertama diterima oleh orang-orang Yahudi di dalam zaman itu adalah 5 kitab Musa. Jadi 5 kitab Musa adalah kitab yang disebut dengan kitab Taurat ya, Taurah. Ini adalah kitab yang dianggap berotoritatis paling awal, yaitu 5 kitab Musa itu kejadian sampai bilangan, sampai ulangan, itu adalah 5 kitab yang disebut dengan Taurat Musa. Dan di dalam perjalanannya, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya para orang Yahudi itu menganggap dan melihat ada kitab-kitab yang disebut dengan kitab para Nabi, atau bahasa Ibraninya Nevi'im, yaitu 8 kitab Nabi. Itu mulai juga akhirnya diterima di dalam perjalanan waktu. Jadi selain 5 kitab Musa, ada 8 kitab Nabi. Dan di dalam perjalanan waktu berikutnya, mereka juga akhirnya menerima 11 tulisan suci, Sacred Writings, atau bahasa Ibraninya Ketuvim. Jadi inilah, saudara, 3 kategori kitab-kitab perjanjian lama di dalam masa awal-awal. Mulai dari kitab Taurat, kemudian mereka menerima kelompok yang kedua, kitab para Nabi, dan 11 tulisan. Nah, saudara, perhatikan, kok tidak 39 kitab, kok cuma 24 kitab di awal daripada kanonisasi PL. Betul. Karena apa? Karena pada masa itu, Bapak-Ibu sekalian, kitab-kitab yang diterima oleh orang Yahudi itu agak berbeda dalam arti komposisinya. Kenapa kok hanya 24? Karena kitab-kitab itu banyak yang menjadi satu. Misalnya ya, kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, itu menjadi satu. Saudara, bayangkan. Sekarang alkitab kita memiliki 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja. Itu 4 kitab. Awalnya itu menjadi satu. Kitabnya betapa tebelnya luar biasa, panjangnya luar biasa. Sehingga oleh para ahli-ahli Taurat di dalam masa itu, dalam perjalanan waktu, kitab itu akhirnya dipecah. Sesuai dengan tema, sesuai dengan urutannya, menjadi kitab-kitab yang lebih kecil lagi. Nah, juga kitab Esther, dulunya itu merupakan kitab tambahan, kitab hakim-hakim. Jadi kitab Esther dan kitab hakim-hakim itu dulu menjadi satu. Kalau kita lihat di alkitab kita kan memang sangat berdekatan sekali. Nah, kitab ratapan, ini juga merupakan dulu bagian dari kitab Iremia. Nah, kita tahu kitab ratapan ini juga ditulis oleh Nabi Iremia. Nah, oleh perjalanan waktu, akhirnya kitab-kitab ini dipisah-pisahkan, sehingga sekarang kita melihat memiliki 39 kitab di dalam alkitab PL kita. Nah, sekarang saya akan berikan sedikit tentang grafiknya. Nah, saudara, grafiknya kira-kira seperti ini, saudara. Bahwa di dalam kanonisasi PL, itu ada tiga kelompok kitab yang tadi saya sebut ya, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Biasanya disingkat dengan Tanak, istilah Ibraninya. Tanak, Ta itu Taurat, Nah, itu Nevi'im, Kanya itu Ketuvim, ya, kitab tulisan. Jadi kitab Taurat itu Genesis sampai Deuteronomi, kejadian sampai ulangan. Kitab-kitab yang disebut dengan kitab para nabi di dalam kanonisasi PL, dimulai dari Joshua sampai 12 nabi besar. Nanti di dalam kanonisasi PL kita yang paling baru, Nah, Joshua dan Judges ini, Joshua dan Hakim-Hakim, Samuel, dan seterusnya ini dimasukkan dalam kitab-kitab sejarah. Tapi di dalam masa itu dimasukkan kategori kitab para nabi. Kemudian kitab-kitab yang disebut dengan tulisan itu Masmur, Amsal, Ayub, Song of Song, Kidung Agung, dan seterusnya, ini bagian dari kitab Ketuvim, kitab tulisan. Nanti di dalam perjalanannya, kitab ini masuk kategori kitab-kitab puisi, kitab-kitab nabi-nabi kecil, dan sebagainya. Ini adalah kanonisasi PL, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang di dalam perkembangannya, kanonisasi PL ini kira-kira tahun 165 BC, 165 sebelum Yesus lahir, tahun 165 sebelum Yesus lahir, kanon PL yang ada itu dikategorikan seperti yang ada sekarang ini. Jadi ingat, saudara, zaman yang begitu lama, 165 tahun sebelum Yesus lahir, kanon alkitab PL itu sudah seperti sekarang, yaitu 39 kitab. Dibagi jadi 5 kitab Musa, 21 kitab nabi besar, dan kecil, artinya 21 kitab Nevi'im, dan 13 kitab Ketuvim, tulisan. Yaitu di total menjadi 39 kitab. Nah, yang ingin kita ketahui, dan ingin kita tekankan adalah, di dalam masa Tuhan Yesus hidup, Bapak-Ibu, ternyata kitab-kitab PL itu, kanon PL ini, yang seperti ada di tangan kita ini, sudah terbentuk. Jadi, zaman Tuhan Yesus hidup, zaman Paulus hidup, zaman perjanjian baru, mereka itu sudah memakai kitab-kitab perjanjian lama, seperti yang ada di tangan kita, yaitu 39 kitab itu. Seperti pembagian yang sekarang ini, 5 kitab Musa, dan seterusnya ini. Nah, bagaimana kok kita bisa tahu? Nah, ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya kutipan-kutipan PL oleh penulis-penulis BB, maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca perjanjian baru, Tuhan Yesus seringkali mengutip perjanjian lama. Demikian juga penulis-penulis perjanjian baru, seringkali mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Ini membuktikan pada masa mereka hidup, kitab-kitab PL itu sudah menjadi kanon. Sudah 39 kitab seperti yang ada di tangan kita saat ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi, ini secara singkap daripada kanonisasi perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana dengan kanonisasi perjanjian baru? Kita tahu pada masa Tuhan Yesus hidup, pada masa Paulus hidup, kan apa yang mereka tulis di dalam surat-surat yang mereka buat itu belum menjadi kitab seperti alkitab kita sekarang. Mereka hanya punya PL. Nah, bagaimana ceritanya, kitab-kitab yang mereka tulis, surat-surat yang mereka tulis, injil yang mereka tulis, akhirnya terkumpul menjadi 27 kitab seperti di tangan kita sekarang. Nah, kita sekarang berbicara tentang kanonisasi perjanjian baru. Jadi, sudara, kanonisasi perjanjian baru juga tidak kalah panjangnya dengan perjanjian lama, sudara. Karena ini juga melalui proses yang panjang setelah terbentuknya gereja di abad pertama. Jadi, kanonisasi perjanjian baru itu mulai terjadi setelah Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus kembali ke surga. Gereja mulai terbentuk seperti hari Pentecostal yang kemarin kita peringati. Gereja mulai terbentuk. Lalu mulailah mereka memakai tulisan-tulisan para rasul dan sebagainya sebelum peristiwa kanonisasi PL itu terjadi. Jadi, ingat bahwa 27 kitab ini tidak semuanya langsung diterima oleh gereja mula-mula pada masa itu sebagai kitab yang berotoritatif atau kitab kanon. Tetapi melalui satu proses, melalui satu seleksi yang ketat. Saya kasih contoh ya, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa kok dikatakan tidak semua gereja itu langsung menerima 27 kitab seperti alkitab kita? Karena ini adalah melalui satu proses yang panjang. Ada gereja yang menolak kitab-kitab tertentu. Misalkan menolak kitab Ibrani, perjanjian baru Ibrani itu. Karena tidak diketahui penulisnya ini siapa. Tidak terlalu jelas penulisnya. Maka ada gereja yang menerima. Ada gereja yang menolak. Ada gereja yang menolak beberapa surat tulisan Paulus. Ada gereja yang menerima semua tulisan Rasul Paulus. Ada sebagian gereja yang menolak kitab wahyu, misalkan. Tapi ada gereja di kota lain yang menerima kitab wahyu, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, pada masa itu belum ada kanon, belum ada standar. Orang bisa memilih gereja lokal A, gereja lokal B, memilih ada yang menerima cuma 20 kitab, ada yang mungkin cuma 18, ada yang 25, dan sebagainya. Jadi ini satu proses yang terjadi secara alami di awal gereja mula-mula. Hingga pada tahun kira-kira abad keempat, di kota Hippo dan di konsili Kartago, di kota Hippo dan di kota Kartago diadakan konsili, ini tahunnya berdekatan, tepatnya 393 Masehi dan 397 Masehi, di kedua kota inilah, Alkitab Perjanjian Baru itu dikanonkan, melalui konsili Hippo dan konsili Kartago. Jadi konsili itu ada pertemuan bapak-bapak gereja untuk membahas mana sih kitab-kitab yang kita nyatakan berotoritas, yang mewakili pemikiran Tuhan Yesus dan mewakili pemikiran ajaran para rasul. Nah itu harus dikanonkan, supaya ada satu standar, bukan gereja A terima cuma 20, gereja B 18, gereja C terima 25, dan sebagainya. Kekristenan tidak ada satu standar. Itulah sebabnya di dalam kedua kota inilah akhirnya diputuskan menjadi kanonisasi bahwa kitab-kitab di antara sekian ratus, bahkan mungkin ribuan kitab yang beredar di dalam masa itu, hanya 27 kitab yang diterima, dinyatakan berotoritas, yang dinyatakan sebagai firman Tuhan oleh gereja dan dipakai hingga hari ini. Jadi ini sejarah singkatnya, bagaimana alkitab kita, perjanjian baru bisa menjadi 27 kitab seperti di tangan kita saat ini. Jadi kalau pembagiannya, kira-kira seperti ini ya, di dalam perjanjian baru ada beberapa penggolongan jenis kitab. Ada yang disebut dengan Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang menambahkan kisah rasul. Kisah rasul biasanya dimasukkan kadang-kadang sebagai satu sejarah, karena ini berbicara tentang perkembangan gereja mula-mula melalui penginjilan. Ada yang disebut dengan Pauline Epistol, surat-surat dari rasul Paulus. Itu dimulai dari kitab Roma dan sampai kitab Filemon. Ada kira-kira 12 atau 13 kitab. Memang Paulus tulisannya itu paling mendominasi isi perjanjian baru. Kemudian ada yang disebut dengan surat-surat umum general epistol. Mulai dari kitab Ibrani, James, Jakobus, dan 1-2 Petrus, dan juga kitab Judas. Saya ingin menjelaskan sedikit. Kitab Ibrani ini kadang-kadang dimasukkan di dalam surat-surat rasul Paulus. Karena surat Ibrani ini penulisnya siapa sampai sekarang belum diketahui. Sehingga menjadi satu perdebatan, ada yang ngomong itu Paulus, ada yang ngomong itu bukan. Tetapi saya lebih setuju kemungkinan besar bukan Paulus. Karena kalau yang nulis Paulus, selalu di awal surat ada tulisannya. Dari rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan seterusnya. Tapi di Ibrani ini tidak ada. Jadi ini anonimus, tanpa diketahui siapa penulisnya. Nah, kemudian surat James, Jakobus. Nah, surat Jakobus di sini, Bapak-Ibu sekalian, ini bukan Jakobus murid Tuhan Yesus. Tapi James, Jakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, adiknya Tuhan Yesus. Kita ingat di dalam Matthew 7, di situ pernah ada keluarganya Tuhan Yesus, adik-adiknya pernah namanya disebut, yang menolak Tuhan Yesus. Tapi kemudian di dalam perjalanan akhirnya, James, Jakobus percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia menjadi salah satu tokoh gereja. Yang kadang-kadang juga disebut sebagai rasul Jakobus. Tapi bukan murid, melainkan adalah adik Tuhan Yesus. Nah, yang unik adalah nama Judas di sini. Nama Judas di sini, di dalam perjanjian baru, ini juga bukan murid Tuhan Yesus. Dan Judas Iskariot sudah mati. Kita tahu dia bunuh diri setelah menjual Tuhan Yesus. Lalu siapa Judas di sini yang menulis surat? Ini surat paling pendek di dalam perjanjian baru. Ini juga adalah adiknya Tuhan Yesus. Jadi saudara daripada Tuhan Yesus. Dia sebutkan sendiri dari Judas, saudara Yesus Kristus. Jadi ini ada dua adik Tuhan Yesus, yang menjadi tokoh di dalam gereja. Suratnya atau tulisannya diterima sebagai kanon perjanjian baru. Kemudian jenis terakhir, kitab perjanjian baru yang paling unik itu Wahyu. Cuma ada satu. Biasa ini sebut dengan kitab apokaliptik. Karena kitab ini berisi banyak simbol-simbol, banyak angka-angka, banyak gambaran-gambaran tentang surga yang bersifat supranatural dan metafora, yang tidak bisa kita tafsirkan secara hurufia. Nah saudara, inilah secara singkat ya, bagaimana alkitab kita ini di dalam perjalanannya kok akhirnya menjadi 66 kitab seperti sekarang ini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus hidup, 39 kitab PL itu sudah ada, dan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ditambahkan 27 kitab perjanjian baru. Dan inilah gabungan PL dan PB yang kita terima sebagai firman Tuhan, sebagai otoritas bagi gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Nah sekarang kita akan lihat, ada satu hal yang harus kita ketahui. Mengapa kok kita perlu mengadakan kanonisasi? Kenapa perlu kanonisasi perjanjian baru? Kenapa tidak cukup kanonisasi PL? Kan masa itu sudah ada 39 kitab. Kenapa kok harus ditambahkan 27 kitab lagi di dalam gereja mula-mula? Saudara, ada beberapa penyebab mengapa kanonisasi PB harus dilakukan. Pertama tadi sudah saya singgung, saudara, karena masing-masing gereja itu memiliki kanonnya sendiri. Gereja A menerima 20, menerima 15, tidak ada keseragaman. Sehingga gereja ini memiliki ajarannya sendiri-sendiri. Ada yang menolak kitab ini, ada yang menerima kitab itu. Nah ini sangat membingungkan tentang iman Kristen yang sejati, yang benar seperti apa. Kok kamu menerima ajaran ini, gereja lain menolak, dan sebagainya. Ini alasan pertama, saudara. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mengapa harus ada kanonisasi Alkitab? Nah ini, karena pada masa itu banyak kitab yang beredar, yang membingungkan umat Tuhan. Jadi gereja mula-mula itu bukan hanya 27 kitab yang ada di Alkitab kita saja. Ada ratusan kitab yang beredar di dalam masa itu. Ada injil-injil palsu yang beredar di dalam masa itu. Yang mau tidak mau akan membingungkan umat Tuhan. Jangankan pada masa itu, saudara. Kita sekarang ya, saya berikan satu analogi, kita sekarang hidup di dalam masa yang disebut dengan post-information era. Atau masa post-informasi. Jadi sudah melewati masa informasi. Kenapa disebut dengan post-information? Karena kita hidup di dalam zaman internet yang justru banyak membingungkan orang. Berita begitu banyak. Beredar di internet, di WA call kita. Berita hoax tentang virus, tentang vaksin ini itu, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah ini kan membingungkan banyak orang, saudara. Setiap hari kita mungkin terima berita hoax berapa kali di handphone kita. Nah kita tidak ada standar. Ini benar yang mana kok? WA ngomong gini, WA yang satu ngomong yang bertentangan, dan lain-lain. Nah zaman itu, saudara, boleh bayangkan orang Kristen, gereja Tuhan, juga mengalami kebingungan. Injil satu ini ngomong Yesus mati di salib. Yang satu kok ngomong Yesus mati di salib. Bagaimana ini? Yang benar yang mana? Nah itulah sebabnya perlu adanya kanonisasi Alkitab. Alasan yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, karena bukan saja munculnya banyak kitab-kitab yang beredar pada masa itu, tapi kitab pada masa itu juga muncul banyaknya ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran sesat, yang memakai kitab yang bermacam-macam. Entah itu kitab empat Injil, kitabnya Paulus, ataupun mereka membuat kitabnya sendiri yang mengatasnamakan kekristenan. Misal, saudara, di awal gereja mula-mula, ada satu ajaran bidat yang terkenal yang namanya Gnostic. Gnostic ini ajaran bidat yang dibungkus dengan nilai-nilai kekristenan. Dan mereka menuliskan banyak kitab-kitab mereka sendiri yang bertentangan dengan ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Misal, Injil Judas, Injil Thomas, Injil Mary Magdalene, The Gospel of Peter, dan sebagainya. Sudah kita menemukan kitab-kitab yang membingungkan, yang memakai nama-nama Rasul, tapi ajarannya sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat ngacau sekali ini ajaran Gnostic ini. Nah, bahkan di dalam kitab The Gospel of Mary, itu dikatakan bahwa Yesus itu mencium Mary Magdalene, dan sebagainya. Luar biasa sesatnya. Nah, ini yang membuat jemaat gereja bingung. Itulah sebabnya, Bapak-Ibu sekalian, kanonisasi itu ada satu keharusan bagi gereja. Kalau tidak, gereja akan kebingungan. Kekristenan, tidak ada kejelasan ajaran. Nah, itulah sebabnya konsili di Kartago, konsili di Hippo, akhirnya merumuskan bahwa 27 kitab ini, dan hanya 27 kitab ini, yang diterima sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam satu topik. Kalau kanonisasi itu satu keharusan, lalu apa, saudara, yang menjadi kriteria ya? Orang memilih 27 kitab itu, dari sekian banyak ratusan, atau bahkan ribuan kitab yang beredar pada masa itu yang membingungkan, kriterianya apa? Sama seperti kalau kita membuat atau memilih sesuatu, kita pasti ada kriterianya. Oh, ini kita sortir, kita buang. Oh, ini kita terima. Nah, ini yang menarik. Saya akan menjelaskan empat kriteria kanonisasi perjanjian baru ya, yang kita mulai dari hal yang keliru terlebih dahulu. Yang pertama, saudara, kitab-kitab yang dipilih menjadi kanon, itu bukan sekedar kitab itu usianya tua. ya, memang semakin tua sebuah kitab, itu biasanya dianggap semakin mendekati aslinya. Jadi kita tahu kan, ada naskah asli yang ditulis oleh para rasul, oleh injil-injil, penulis injil, dan sebagainya. Nah, semakin usia kitab itu semakin tua, berarti dia kan semakin mendekati aslinya. Nah, tetapi, bukan sekedar masalah usia kitab tersebut itu tua, lalu kita jadikan kanon. Bukan sekedar itu. Nah, kedua, bukan sekedar juga isinya itu ada cerita-cerita mujijat. Ada cerita-cerita yang bersifat supranatural. Oh, cerita tentang surga, seperti kitab wahyu. Oh, ini cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan, dan lain-lain. Bukan sekedar karena isinya bersifat hal yang aneh-aneh, lalu, oh, ini dari Tuhan. Oh, ini firman Tuhan. Belum tentu, Bapak-Ibu sekalian. Karena bisa juga itu sesuatu yang keliru. Yang ketiga, bukan juga sekedar karena isinya menceritakan Tuhan Yesus. Nah, ini seringkali yang jadi keliru di dalam poin ini. Oh, kita pilih cerita tentang Tuhan Yesus lho. Maka ini pasti benar, ini pasti kanon. Pasti ini ajarannya para rasul. Ayo kita masukkan kanon. Tidak. Karena tadi saya katakan, banyak Injil-Injil yang menceritakan Tuhan Yesus, tapi isinya tidak karu-karuan. Seperti Injil Invensi Gospel of Jesus. Jadi Injil, masa kecil Tuhan Yesus. Itu ada. Menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus yang sangat familiar, kita tahu. Dimana Tuhan Yesus membuat burung dari lempung. Lalu ditiup burung itu hidup. Nah, di dalam buku Invensi Gospel of Jesus itu banyak cerita yang supranatural tentang Tuhan Yesus pada masa kecilnya yang tidak dicatat di dalam kitab Injil. Saya pernah mengatakan kan, Tuhan Yesus itu dicatat hanya pada waktu bayi, lalu tiba-tiba umur 12 tahun, lalu tidak dicatat lagi, tiba-tiba muncul umur 30 tahun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis selalu melayani. Lalu, dalam masa kecil antara umur bayi sampai umur 12, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tidak dicatat. Nah, Injil-Injil palsu ini, saudara, berusaha itu merekayasa. Berusaha menceritakan apa yang tidak ada di dalam keempat Injil kita. Jadi masa kecil Tuhan Yesus itu ceritakan banyak membuat mujijat-mujijat yang aneh-aneh. Ya, banyak juga menghukum orang. Dikatakan Tuhan Yesus pernah menghukum orang, mengutuk orang, menjadi binatang, dan lain-lain. Hanya sekedar menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Jadi ingat, bukan sekedar karena isinya menceritakan Tuhan Yesus, lalu kitab itu jadi kanon. Dan ini kalau diceritakan, sudah bisa jadi satu seminar panjang ya, tentang kitab-kitab Injil palsu yang beredar di dalam masa itu, yang isinya aneh-aneh tentang Tuhan Yesus. Nah, bukan sekedar penulisnya adalah seorang rasul. Saudara, kalau kita meneliti di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, ternyata memang paling banyak yang mendominasi adalah rasul Paulus tulisannya. Tapi tidak semua rasul-rasul itu menulis buku. Tidak ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain menulis buku, kemudian dijadikan kanon. Misalkan murid yang bernama Bartholomius, tidak ada pernah menulis buku. Jadi bukan sekedar seorang rasul, lalu pasti itu dijadikan kanon. Bahkan tadi saya katakan, banyak Injil palsu yang memakai nama rasul. Injil Petrus, Injil Judas, Injil Thomas, Injil Barnabas, dan sebagainya. Nah, itu ada kitab-kitab palsu yang bukan sekedar namanya rasul, lalu jadikan kanon. Sebaliknya, nanti kita akan lihat, ternyata di dalam Alkitab, banyak kitab-kitab yang ditulis bukan oleh seorang rasul, tapi tetap masuk jadi kanon. Kenapa? Kita akan jelaskan nanti. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang yang keliru, yang bukan ini, bukan ini, bukan ini, yang benarnya seperti apa sih? Kriteria sebuah kitab itu akhirnya diterima menjadi kanon perjanjian baru. Ada beberapa hal. Pertama, surat itu atau kitab itu, Bapak-Ibu sekalian, harus bersifat apostolik. Dari kata apostol, rasul. Jadi bersifat kerasulan. Tadi saya ngomong, bukan sekedar ditulis oleh rasul, tapi kitab itu harus memiliki sifat apostolik. Ada dua pengertian. Pertama, kitab-kitab tersebut itu harus ditulis di dalam masa rasul masih hidup. Dan nanti di poin berikutnya, poin kedua, akan lebih jelas. Jadi, saudara, lihat ya. Kitab-kitab yang masuk kanon itu ditulis pada masa rasul-rasul itu masih hidup. Artinya, apa yang mereka tulis, baik itu tulisan epistol, surat-surat seperti surat Rasul Paulus, ataupun kitab-kitab Injil, itu ditulis pada masa yang mendekati peristiwa sesungguhnya. Jadi, saudara, lihat Injil-Injil dan surat-surat ditulis, ini tidak lebih daripada abad pertama, saudara. Tidak lebih dari 70 tahun dari peristiwa aslinya. Kitab-kitab yang ada di dalam kanon kita ini sudah ada seperti itu. Jadi, ini artinya pengertiannya apostolik. Jadi, ditulis di dalam masa rasul itu masih hidup. Bukan setelah mati baru nulis. Tidak. Yang kedua, arti dari apostolik ini adalah kitab-kitab tersebut itu memiliki otoritas kerasulan. Nah, saudara, lihat. Contohnya, kita memiliki empat Injil. Banyak orang keliru, saudara. Empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa ini? Oh, ini murid Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Markus dan Lukas ini bukan murid Tuhan Yesus, Bapak-Ibu sekalian. Dari empat Injil, itu cuma Matius dan Yohanes yang merupakan rasul, murid Tuhan Yesus. Loh, Markus ini siapa? Lukas ini siapa? Kok tulisannya masuk jadi kanon? Bukan rasul, tapi kok diterima tulisannya? Karena tulisan mereka memiliki otoritas kerasulan, meskipun mereka bukan rasul. Kita tahu, Markus ini siapa? Markus ini adalah anak didiknya Petrus, Rasul Petrus. Jadi masih ada hubungan. Markus menuliskan Injilnya ini berdasarkan cerita atau berdasarkan otoritas dari rasul Petrus. Lukas ini siapa? Kok tulisannya dimasukkan? Dia seorang tabib, seorang dokter. Tetapi dia adalah juga seorang misionari yang ikut di dalam perjalanan rasul Paulus. Maka Lukas mencatat di dalam dua kitab, tulisannya yang pertama Injil Lukas, yang kedua kitab kisah para rasul. Karena dia adalah saksi mata bagaimana rasul Paulus mengijili pergi satu kota ke kota lain. Lukas ikut, sehingga Lukas adalah saksi mata dan dia menuliskan perjalanan daripada rasul Paulus. Memiliki otoritas kerasulan, ada hubungannya dengan rasul. Dan Judas tadi saya katakan juga bukan rasul, tapi dia adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini saudara, yang pertama, kriteria surat kitab masuk menjadi kanon, itu harus bersifat apostolik. Kalau bukan ditulis oleh rasul, dia ada hubungannya dengan rasul itu sendiri atau bahkan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, apa sih kriteria kanon? Nah ini bersifat antiquity, antik kuno. Jadi kitab-kitab tersebut ditulis sangat dekat dengan masa Tuhan Yesus hidup. Ini yang tadi saya katakan, apostolik itu artinya ditulis pada masa rasul itu masih hidup. Saudara, kitab terakhir yang ditulis di dalam perjanjian baru kita, itu memang kitab wahyu. Rasul yang diberikan umur paling panjang oleh Tuhan Yesus adalah rasul Yohanes. Semua rasul yang lain, menurut cerita, tradisi adalah mereka mati syahid, mati martir, dibunuh karena iman mereka. Yang tidak mati martir, mati tua, itu adalah Rasul Yohanes di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan tentang surga yang kemudian dicatatkan di dalam kitab wahyu. Nah, menurut para sarjana, teolog-teolog perjanjian baru, kitab wahyu ada kitab terakhir yang ditulis kira-kira tahun 90-100 Masehi. Jadi, sebelum abad pertama, sebelum masuk abad kedua, Alkitab kita ini, perjanjian baru ini, sudah ada semuanya. Tinggal tunggu waktu kanonisasinya. Jadi, saudara, lihat ya, kitab-kitab yang ada di dalam PB kita ini ditulis sangat mendekati masa Tuhan Yesus hidup. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit di dalam hal ini. Banyak orang ragu-ragu. Jangan-jangan kitabnya PB, ini karangannya orang. Ratusan tahun setelah Tuhan Yesus hidup. Lalu, ngarang-ngarang cerita tentang Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin mengatakan, cerita, biografi tentang Alexander Agung, Iskander Agung, itu ditulis pertama kali, biografi pertama. Itu kira-kira 300 tahun setelah Alexander Agung mati. Bayangkan sudah 300 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang panjang. Bahkan tulisan-tulisan lain itu lebih panjang lagi. Ratusan tahun setelah orang itu meninggal. Nah, bagaimana kita yakin? Bagaimana kita pasti yakin bahwa keempat Injil itu dan kitab-kitab lain di dalam PB ini ditulis tidak lebih dari 100 tahun atau awal abad pertama itu sudah selesai. Ada satu penjelasan yang menarik, Bawai-Ibu sekalian. bahwa kitab-kitab ini pasti ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Kenapa? Karena di dalam masa itu ada satu peristiwa yang penting terjadi. Yaitu ada peristiwa runtuhnya Ba'id Allah tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi Ba'id Allah kalau sudah pernah pergi ke Israel melihat Ba'id Allah sudah tidak ada runtuh. itu kapan hancur kapan dirobohkan tahun 70 Masehi Bapak-Ibu sekalian oleh Jenderal Titus di dalam peperangan antara orang Yaudi pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Perang 4 tahun akhirnya Yaudi menyerah Ba'id Allah dirobohkan hancurkan. Itu tahun 70 Masehi. Nah uniknya nah ini perhatikan uniknya adalah peristiwa itu tidak dicatat di dalam Alkitab kita. Apa hubungannya tidak dicatat? Ini menunjukkan Alkitab kita kemungkinan itu sudah selesai ditulis perjanjian baru sudah selesai ditulis kitab-kitab itu sebelum tahun 70 peristiwa runtuhnya Ba'id Allah. Jadi ini semacam logika ya saudara. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena ini peristiwa penting. Ba'id Allah dibangun itu saja dicatat di dalam PL. Masa iya runtuhnya Ba'id Allah tidak dicatat di dalam PB? Saya kasih analogi ya. Kalau saya seorang sejarawan Amerika saudara. Kalau saya menulis sejarahnya Amerika sebelum tahun 2000 saya tidak akan menuliskan runtuhnya World Trade Center. Tapi kalau saya seorang sejarawan Amerika saya menuliskan sejarah Amerika setelah tahun 2000 setelah peristiwa runtuhnya World Trade Center masa iya sih saya tidak menuliskan peristiwa yang begitu penting ini saudara? Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kalau saudara membaca sebuah buku sejarah Amerika lalu buku itu tidak mencatat runtuhnya World Trade Center saya pastikan buku itu ditulis sebelum tahun 2000 tapi kalau buku itu mencatat runtuhnya World Trade Center saya pastikan buku sejarah itu ditulis setelah tahun 2000 nah inilah analoginya saudara peristiwa runtuhnya baik Allah itu tentunya tidak dicatat di dalam perjanjian baru berarti kitab itu dicatat mendahului runtuhnya baik Allah tersebut ngerti ya logikanya ya jadi saya berani menjamin bahwa semua kitab-kitab yang ada di perjanjian baru kita itu ditulis sangat mendekati dengan masa Tuhan Yesus hidup bukan setelah 200 tahun 300 tahun setelah Yesus hidup lalu Matius ngarang-ngarang cerita lalu Petrus ngarang-ngarang cerita tidak nah inilah kriteria kedua bersifat antiquity bersifat kitab itu sangat kuno sangat mendekati peristiwa sesungguhnya yang ketiga Bapak Ibu sekalian kriteria yang ketiga itu bersifat universal artinya kitab-kitab yang masuk di kanon itu perlahan-lahan itu akhirnya mulai dikenal oleh gereja dan diterima secara luas bukan hanya dikenali oleh sekte-sekte atau gereja-gereja tertentu saja tadi saya di awal mengatakan bahwa kitab-kitab ini itu melalui proses yang panjang kitab Ibrani pertama diragukan ini kitab diterima atau tidak ya isinya penulisnya tidak diketahui siapa ini tapi perlahan-lahan dengan perjalanan waktu kitab-kitab yang diragukan akhirnya mulai diterima oleh semua gereja dan akhirnya dikanonkan menjadi firman Tuhan nah kenapa kok diterima dari ragu-ragu akhirnya diterima ini yang keempat kitab-kitab itu harus lalos uji tes ortodoksi atau bersifat ortodoks apa artinya kitab-kitab tersebut tidak bertentangan isinya ajarannya dengan Tuhan Yesus dan ajaran para rasul melainkan semua kitab itu saling melengkapi jadi misalkan kitab Ibrani yang tadi diragukan ini tidak jelas penulisnya siapa tapi dibaca dipelajari isinya ini tidak ada yang salah isinya ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus isinya ini sinkron dengan ajaran para rasul maka kitab-kitab yang dulu diragukan ditolak oleh gereja-gereja tertentu akhirnya diterima karena ajarannya itu saling melengkapi kitab-kitab yang lainnya maka saudara inilah empat kriteria yang menjadi pedoman patokan mengapa dari sekian banyak itu kitab itu dipilih dipisahkan disahkan di dalam kanonisasi ini empat kriteria yang saudara ingat baik-baik nah sekarang saya akan melanjutkan kembali bagaimana hubungan gereja dengan kanon ini dua hubungan yang membingungkan karena banyak orang mengatakan bahwa gerejalah yang menciptakan kanon gerejalah yang mengada-ngada berotoritas menciptakan kanon nah saudara saya mengatakan bahwa alkitab itu bukan ciptaan atau buatan gereja saudara mengapa kok alkitab itu bukan ciptaan gereja sebab alkitab itu atau firman Tuhan 27 kitab yang tadi sudah dikanonkan ini itu sudah berotoritas pada dirinya sendiri sebenarnya dia memang sudah firman Tuhan gereja itu bukan menciptakan bapak ibu sekalian gereja itu hanya menemukan gereja itu hanya menegaskan 27 kitab itu melalui proses kanonisasi saya kasih ilustrasi sedikit supaya kita lebih jelas dulu kita waktu SMP SMA belajar hukum gravitasi hukum gravitasi kita selalu ingat dengan nama orang namanya John Newton Isaac Newton saudara lihat apa hubungannya Isaac Newton dengan gravitasi banyak orang mengatakan hukum gravitasi diciptakan oleh Isaac Newton keliru hukum gravitasi itu sudah ada pada dirinya sendiri yang menciptakan Tuhan Isaac Newton itu hanya menemukan hukum gravitasi ini kalau yang menemukan bukan Isaac Newton pasti ya orang lain karena hukum gravitasi itu berotoritas sudah ada pada dirinya sendiri 27 kitab itu juga sama saudara itu sudah ada di dalam dirinya sendiri otoritas firman Allah gereja bukan menciptakan gerejanya menemukan lalu menegaskan dan mengesahkan melalui konsili di Hippo dan konsili di Kartago itu seperti ketok palu inilah yang kita temukan kitab-kitab yang berotoritas sebagai firman Tuhan jadi harap kita jangan keliru bahwa bukan gereja yang menciptakan Alkitab saudara Alkitab itu ada pada dirinya sendiri gerejanya menemukan dan mengesahkan nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tentang kanon saya harus menjelaskan satu hal yang disebut dengan Deutero Kanonica saudara Deutero Kanonica ini artinya apa Deutero itu artinya second kanon ya kanon berarti ini adalah kanon yang kedua kanonisasi kedua apa maksudnya nah saudara di dalam perjalanan sejarah gereja tahun 1546 di dalam sebuah konsili di kota Tren gereja Roma Katolik itu menambahkan 13 kitab yang dulunya tidak ada di dalam kanon mula-mula sekarang ditambahkan ke dalam kanon sehingga disebut dengan Deutero Kanonica atau kanon kedua nah kitab apa yang ditambahkan kitab-kitab yang ditambahkan itu kira-kira ada 13 kitab yang disebut dengan kitab Apogriva Apogriva ini artinya tersembunyi hidden jadi kitab-kitab yang dulunya hidden tersembunyi sekarang itu ditambahkan ke dalam kanon Alkitab kita yang 66 tadi makanya disebut dengan Deutero Kanonica kitab Apogriva ini disebut sebagai kanon kedua saudara-saudara yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa kitab-kitab ini 13 kitab ini dari awal itu kok tidak ditambahkan atau tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab-kitab ini sudah ada Bapak-Ibu sekalian pada masa Tuhan Yesus hidup pada masa Rasul-Rasul hidup sudah ada dan di dalam proses kanon yang pertama kitab-kitab ini juga pasti sudah ada lalu kenapa kitab-kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon sejak awal ada banyak argumentasi ada banyak jawaban tapi saya memberikan dua jawaban yang utama saja yang penting karena kata batasan waktu kita yang pertama Bapak-Ibu sekalian karena kalau kita memperhatikan ternyata tidak ada penulis-penulis perjadian baru baik Rasul maupun bukan Rasul termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri yang pernah mengutip satu ayat pun dari kitab-kitab apogripah tersebut ini pentingnya apa ini menunjukkan bahwa dari awal Tuhan Yesus para Rasul dan para penulis kitab-kitab yang lain menolak otoritas kitab-kitab ini kita tahu di dalam perjanjian baru saya tegaskan lagi Tuhan Yesus sering mengutip kitab-kitab perjanjian lama para Rasul sering mengutip perjanjian lama penulis-penulis yang lain sering mengutip perjanjian lama tetapi tidak ada satu ayat pun dari tiga belas kitab ini yang dikutip oleh mereka di dalam tulisan-tulisan Tuhan Yesus tulisan-tulisan Rasul atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus tidak ada satu pun ini menunjukkan dari awal mereka menilai kitab-kitab ini bukan bagian dari firman Tuhan yang kedua Bapak Ibu sekalian alasannya mengapa tiga belas kitab ini dari awal tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab karena banyaknya ajaran di dalam tiga belas kitab itu yang bertentangan dengan enam puluh enam kitab yang mula-mula atau kanon yang mula-mula saya kasih contoh salah satunya saja di dalam kitab Tobit mungkin ini nama yang agak asing ada kitab Tobit mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik ayatnya kira-kira berbunyi seperti itu four arms deliver from all sins from and from death and will not suffer the soul to go into darkness jadi di dalam kitab Tobit pasal empat ini bicara tentang sedekah yang berbuat baik kalau kamu punya uang berikan itu kepada orang miskin baik di dalam hal tertentu baik memperhatikan orang yang berkekurangan dan sebagainya tetapi ada satu ayat yang muncul seperti ini sebab sedekah atau arms ini akan membebaskan kamu dari semua dosa dari kematian dan tidak akan membawa jiwamu kepada kegelapan maksudnya kepada penghukuman di neraka saudara ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kitab ini mengajarkan keselamatan itu bisa karena perbuatan baik dengan berbuat amal memberikan pertolongan kepada orang itu akan menembus dosa kita membebaskan kita dari semua dosa padahal Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat ke 8 misalnya di dalam perjanjian baru disana katakan sebab karena kasih karunia ini anugrah kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi adalah pemberian Allah nah ini kan bertentangan sekali ya kitab Tauhbit mengajarkan kita diselamatkan karena kalau kita rajin berbuat amal berbuat baik tapi Alkitab kita mengatakan keselamatan itu pemberian Tuhan nanti kalau kita sudah masuk ke doktin keselamatan ini akan saya jelaskan lebih detil lagi tapi sekarang kita tahu keselamatan itu sama sekali bukan hasil usaha manusia bukan karena saya rajin berbuat baik bukan saya rajin ke gereja bukan saya rajin beribadah lalu saya diselamatkan bukan itu semua pemberian Allah kata Paulus Tuhan nugrah kasih karunia kamu diselamatkan oleh Allah melalui iman nah saudara inilah salah satu contoh ya kita lihat begitu banyak ajaran-ajaran yang bertentangan yang tidak ada di dalam Alkitab kita yang muncul di dalam kitab-kitab Apogrifa itulah sebabnya para bapak-bapak gereja dari awal tidak pernah memasukkan kitab-kitab ini menjadi bagian kanon kita oke bahan saya sampai disini dulu saya akan stop share-nya kita akan berdiskusi terima kasih Terima kasih.